4 Desember 2021, menjadi hari yang tak mungkin dilupakan warga lereng Semeru. Kisah dari erupsi dahsyat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, masih terrekam jelas dalam benak ribuan penyintasnya. Sejak terjadinya erupsi, ribuan warga terpaksa harus mengungsi. Salah satunya adalah Pak Sugeng. Laki-laki paruh baya ini menjadi korban terakhir yang diselamatkan dari rumahnya saat erupsi terjadi. Rumahnya kini mengalami kerusakan berat. Dampak dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Ya pas itu kan pertamanya lahar dingin. Pas saya diseberang sana, pas di sini, di sini ya. Pas kejadian itu. Pas lahar dingin turun, baru lava itu turun di sana. Langsung larinya ke sana saya. Mau nyeberang sini, nggak bisa ada lahar dingin. Pas mau nyeberang di sana, pas lava itu berhenti di sebelah sini. Aku pas baru nyeberang ke sana itu. Pas harus 4 detik itu langsung lava ya, wis. Sampai sana, wis. Kondisi rumahnya tak lagi bisa dihuni. Tidak ada yang tersisa selain hanya pakaian. Namun, meski begitu, ia bersyukur masih diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Saat kejadian erupsi, ia tidak lagi memikirkan harta bendanya, melainkan keselamatan keluarganya dan dirinya. Kondisi itu benar-benar membuatnya ketakutan. Sebab ia harus berlari menempuh puluhan meter. Bahkan bukan berlari, melainkan merangkak sejauh 50 meter. Karena jalan yang tidak terlihat dan tertutup kabut. Keajaiban dari Allah, Pak Sugeng berhasil selamat dari terjangan awan panas Semeru di Sabtu sore itu. Dari Lumajang, Tim ACT melaporkan. Terima kasih telah menonton!